Sementara itu di tengah kelangkaan dan meroketnya harga daging babi di Provinsi Bali, di tengah rai ada penyelundupan daging babi tidak sehat ke Pulau Bali. Daging babi selundupan tersebut berasal dari Jawa Tengah yang merupakan daging babi terkontaminasi virus ASF. Penyelundupan daging babi ilegal ke Bali yang berasal dari peternakan di Jawa Tengah diakui Ketua Gabungan Peternak Babi Indonesia Bali, Haris Suyasew. Daging babi selundupan tersebut disinyalir merupakan daging babi tidak sehat yang terkontaminasi virus ASF yang tengah melanda peternakan babi di wilayah Jawa Tengah. Virus ini juga pernah melumpuhkan peternakan babi di Bali tahun lalu. Daging babi tersebut dijual dengan harga yang murah yakni 20 ribu per kilogram. Masuknya daging babi tidak sehat tersebut menurut Haris Suyasew bisa berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup babi-babi yang masih dipelihara peternak rakyat di Bali yang sisanya kini hanya 10 hingga 20 persen. Dampak buruk lainnya masuknya daging babi yang terkontaminasi tersebut juga bisa memunculkan kembali virus ASF yang sangat mematikan itu. Dia meminta semua aparat berwenang agar segera menangani masalah tersebut agar tidak terjadi lagi virus ASF yang melanda peternak babi di Bali yang kini sudah mulai sedikit bangkit. Terus apa hal yang kita takutkan? Pertama kita takut ada lalu lintas penyakit lagi yang datang ke Bali yang notabena babi itu hanya tinggal lagi 10 persen di Bali. Sangat berbahaya sekali. Kalau wabah ini masuk lagi akan terjadi serangan kedua maka akan habis babi di Bali. Bisa bayangkan lagi tidak kepanikan masyarakat konsumsi terhadap daging babi. Ini akan terjadi kepanikan pasar yang begitu hebat. Itu yang pertama. Sudah ada upaya masyarakat kita untuk merestocking dirinya, beternak kembali. Kemudian ketakutan melihat adanya penyelunupan yang begitu masif terjadi selama 4 bulan ini. Sehingga menimbulkan dampak piskis kepada masyarakat ternak kita untuk tidak beternak lagi. Dan ini sangat berbahaya di dalam upaya kita untuk menormalisasi pergerakan ekonomi di tingkat masyarakat. Jadi yang kira begitu deh. Jadi untuk kenapa Gubbi bersuara keras dan meminta pemerintah lebih tegas menegakkan aturan dan menindak orang-orang yang melakukan penyelunupan dan memberikan hukuman yang lebih berat lagi karena dampak ekonomis yang ditimbulkan begitu hebat. Terkait naiknya harga daging babi menurut Haris Wiesel tidak bisa dinikmati oleh peternak rakyat yang sudah tidak punya stok babi karena semua sudah mati terkena virus ISF. Namun kenaikan harga tersebut justru dinikmati peternak besar dengan sistem biosikuriti yang bagus sehingga pertenakan mereka selamat dan bisa menikmati kenaikan harga sekarang ini. Dari 900 ribuan populasi babi di Bali sebelum terkena virus ISF, kini yang tersisa hanya 10 hingga 20 persen. Gubbi meminta bantuan pemerintah untuk melakukan restocking bibit babi. Gita dan Riasel, Bali TV